Jangan lengah dan harus terus belajar. Karena di era teknologi ini kalian dihadapkan dengan era yang sangat cepat. Era yang sangat cepat dalam artian perkembangan teknologi itu sendiri. Kedua perubahan. Halo Tarsisian, selamat datang di podcast Tarsisis 2 yang perdana nih. Nah sekarang aku udah ditemenin dengan seorang alumni Tarsisis 2 yang sudah sukses. Namanya adalah Budi Yasto Kusuma. Tapi sebelum kita lanjut lagi ke pembicaraan yang lebih panjang gitu ya. Gimana kalau misalnya kita buka masker aja kali ya Kak, biar lebih enak gitu ngomongnya. Karena kita udah menjalankan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Kita buka masker aja kali ya Kak. Oke, gini kan lebih lega gitu ya. Iya, lebih santai ya. Jadi Kak Budi Yasto boleh kali perkenalkan diri dulu, kakak tinggal di mana, kakak dulunya kuliah di mana gitu. Itu sekolah di mana gitu. Boleh, boleh. Yang pasti saya alumni Tarsisius 2 ya. SMU Tarsisius 2. Angkatan 98. Kebetulan waktu itu diberi kesempatan masuk ke jurusan IPA. S1 saya kebetulan di bidang informatika. Saya ambil jurusan di manajemen informatika di Bina Nusantara. S2 saya kebetulan di bidang magister manajemen di marketing ya. Kebetulan waktu itu saya ambil dari beasiswa kantor di PPM ya. Oke. Wah dapet beasiswa keren, kakak. Iya, saat itu bagian dari penghargaan saya waktu berkarir ya. Saat ini kesibukan saya lebih ke bisnis ya. Bisnis kebetulan saya mendirikan satu perusahaan teknologi bernama Digital Medetama Maxima TBK. Oh ya. Di tahun 2015 ya. Tidak terasa kita di tahun 2019 Oktober itu kita menjadi perusahaan publik. Kita go publik dengan kode saham DMMX ya. Gitu saat itu gitu ya. Nah itu kita dapatkan berasakan berkah yang luar biasa dari Tuhan. Iya benar. Kita tidak menyangka juga perusahaan yang kita buat ini bersama teman-teman di saat itu. Yang bergerak di bidang platform digital. Khususnya untuk retailer-retailer di Indonesia dan consumer gitu ya. Kira-kira begitu. Dulu pas masa-masa sekolah kakak di SMA 3.2 gitu kan kakak. Kakak tuh ngambil kegiatan apa aja sih kak ex-schoolnya gitu. Oke dulu saya namanya anak SMA ya. Jadi cukup fun sambil belajar gitu ya. Bersama teman-teman. Saya tidak banyak mengambil kegiatan yang spesifik tentunya saat itu karena fokus ke pembelajaran ya. Dan bermain juga sih. Iya benar-benar. Jadi saya ambil yang lebih ke ex-school basket saat itu. Lalu juga banyak yang informal. Saya nge-band dengan teman-teman sekelas saat itu ya. Kalau boleh tahu nih bisnis kakak tuh sebenarnya mengarah kemana sih kak? Oke. Jadi bisnis saya ini lebih ke bisnis teknologi gitu ya. Saya membuat sebuah platform pengelolaan konten untuk teman-teman di retail. Oke. Karena saat ini kan kita sudah masuk ke era digital ya. Jadi retail juga dipaksa untuk mengikuti perkembangan zaman masuk ke era digital. Jadi kalau tahu, Laura tahu di belakang kasir ya. Iya. Itu di belakang kasir Indomart atau Alphamat atau minimarket yang lain-lain ya. Iya. Itu kan banyak layar sekarang ya. Iya benar. Banyak layar digital. Lalu di fast food, restoran seperti KFC, McDonald's, juga di belakang banyak layar digital, menu-menu digital. Itu saat ini mayoritas sudah menggunakan platform yang saya buat. Oke. Yang terkoneksi dengan cloud. Jadi mereka untuk merubah konten spesifik store by store itu cukup menggunakan platform ini. Jadi let's say contoh seperti minimarket ya. Sekarang total kayak banyak ya. Sudah puluhan ribu ya. Indomart sudah 20 ribu hampir ya. Di Alphamat sudah 17 ribu. Kalau mengelola konten promosi di 1-2 toko mungkin mudah ya. Tapi kalau sudah bicara puluhan ribu, butuh platform yang powerful. Butuh platform yang bisa reliable memastikan konten yang di-deliver di toko itu sesuai dengan promosi yang akan disampaikan. Dan kelebihan dari teknologi digital selain simpel, mudah, cepat, dan bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan masing-masing outlet yang menggunakan platform ini. Oke. Contoh misalnya ya. Minimarket di area sekolah. Tentunya promosinya harusnya berbeda dengan minimarket di area perkantoran. Iya benar. Restoran contohnya. Menu di breakfast tentunya akan berbeda dengan menu di lunch. Dengan dinner juga beda lagi pertarungannya gitu. Menu lunch di dekat sekolah dengan menu lunch di dekat kantor. Tentunya harusnya berbeda. Berbeda-beda. Bayangkan kalau kamu menjadi seorang marketer dengan kompleksitas konten yang seperti itu. Dengan puluhan ribu outlet tanpa menggunakan teknologi rasa-rasanya akan sangat sulit untuk mengikuti perubahan perilaku konsumen di market. Iya. Kita bisa menghadirkan produk fisikal di platform ini untuk dijual ke warung. Jadi warung-warung bisa berbelanja dengan mudah produk digital maupun fisikal. Nah di satu setengah tahun terakhir kita juga kembangkan lagi ke engagement platform. Oke. Yang namanya promosi itu butuh konten. Gitu ya. Butuh konten yang menarik, konten yang kuat, konten yang bisa engage konsumennya. Iya. Makanya di DMF sendiri di satu setengah tahun terakhir kita banyak investasi di bidang konten. Iya. Salah satu yang mungkin Laura tahu itu adalah kita berinvestasi menjadi pembuangan saham di Bumi Langit. Bumi Langit. Ya Bumi Langit. Oke. Bumi Langit itu pemegang intelektual property. Oke. Untuk 1.400 superhero asli Indonesia. Wow. Seperti kalau kamu tahu Gundala gitu ya. Iya, iya, iya. Dari movie gitu ya. Sebut dari Guantu mungkin tahu ya. Keren banget. Terus ada Sri Asih yang nanti dibintangi oleh Pevita Pierce tahun depan akan launching gitu ya. Oke. Lalu ada Virgo and Sparkling yang cukup tenor di Webtoon gitu ya. Nah itu juga akan difilmkan, akan dibintangi oleh Zara Adisti. Oh oke. Kita juga akan launching serial Tira. Tira nanti di Disney Plus pasti sudah punya akun Disney Plus dong. Nah kita juga akan bikin serial superhero Tira. Iya. Itu kompatriotnya Godam, Superman of Indonesia gitu ya. Oke. Nanti akan dibintangi oleh Mas Ciko gitu ya. Wah, Ciko Jariko Kak. Iya betul gitu ya. Itu yang nantinya akan menjadi penguat untuk promosi juga gak cuma di consumer tapi di retail. Oke. Nah, case tadinya very simple. Contohnya seperti ini. Kalau kamu datang ke kasir sebuah minimarket gitu, dibandingkan kamu melihat basic ekspertisement, iklan misalkan satu produk minuman gitu ya. Dengan dibandingkan waktu kamu mengantri di kasir tersebut tiba-tiba muka kamu berubah jadi gundala misalnya. Kamu kira-kira kamu akan melihat iklannya gak? Melihat. Melihat. Melihat karena ada gamification di sana. Nah itu yang kita mau deliver di level retail. Iya betul. Jadi konten ini kita akan manfaatkan ke games, ke digital comics, sampai ke engagement melalui konten-konten di outlet. Kira-kira begitu ya bisnisnya. Oke. Kalau boleh tahu nih kak, kenapa sih kakak milih digital gitu? Kenapa milih pekerjaan yang menunjuknya tuh lebih ke digital gitu? Alasannya tuh kenapa? Iya. Digital itu, kenapa saya masuk ke digital? Pertama memang background studi saya kan diinformatikan. Kedua, dulu memang saya lihat teknologi ini satu hal yang menarik awalnya seperti itu. Ternyata setelah saya menjalani kehidupan, menjari karir saya, teknologi itu bukan hanya menarik. Tapi sudah menjadi mandatory. Oke. Jadi manusia sudah tidak bisa lepas dari teknologi. Iya benar. Dunia semakin pintar di era informasi ini. Jadi saya lihat yang namanya teknologi itu sky is the limit. Oke. Mungkin saya kasih case studies lagi ya, kamu biar kamu ada analoginya. Dulu jaringan hotel terbesar adalah Hilton ya. Oke. Butuh berapa tahun Hilton menjadi jaringan hotel terbesar di dunia. Berapa tahun tuh kak? Wah itu puluhan tahun. Karena dia bangun satu hotel, dua hotel, tiga hotel. Tiba-tiba ada sebuah startup yang namanya Airbnb gitu ya. Dia membuat sebuah platform, apa namanya, sharing platform yang mengelola sharing room gitu ya. Untuk disiapakan seperti hotel. Oke. Sekarang secara network dan secara network itu mungkin Airbnb sudah jauh lebih besar daripada Hilton gitu ya. Dalam waktu yang sangat singkat. Kira-kira berapa lama tuh kak? Iya. Kira-kira berapa lama tuh kak? Kira-kira berapa lama tuh kak? Itu adalah perusahaan ride hailing, perusahaan transportasi seperti taksi gitu ya. Yang tidak punya aset satu kendaraan pun gitu ya. Dia menciptakan platform. Itu yang bisa terjadi di era digital. Makanya sangat menarik. Digital tuh kalau boleh secara singkat kita bisa bilang sky is the limit gitu ya. Terus boleh dong kakak setahun nih kak, salah satu perluncuran kakak yang sudah kakak kembangkan gitu. Yang sudah berhasil kakak kembangkan tuh apa aja kak kira-kira? Iya, tadi mungkin saya udah jelaskan beberapa ya. Salah satunya yang kita mulai waktu itu dengan platform pengelolaan konten berbasis cloud gitu ya. Yang kita membantu teman-teman di retail. Dulu teman-teman di retail tuh karena kebetulan saya sempat berkarir di beberapa retail ya. Dan kebetulan founder company ini juga backgroundnya rata-rata dari industri retail. Saat itu. Kita digaungkan, ayo go digital, ayo go digital gitu ya. Go digital itu sangat mudah disebutkan. Tapi tidak semudah itu untuk dimelumentasikan. Karena tidak semua orang punya know-how. Tidak semua company punya infrastructure gitu ya. Yang bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan cepat gitu ya. Nah waktu itu kita berlima, kita berkumpul, kita lihat ada ceruk pasar ini. Kita buat platform ini ya. Platform ini kita buat si teman-teman di retail itu semudah. Mereka tinggal tunjuk tokonya. Sistanya yang lakukan digitalisasi adalah company saya. Nah di Digital Mediatama Maksima ini. Jadi kalau membayangkan layar di belakang kasir tadi. Itu kalau klien kami ya. Let's say contoh Inomat atau Avamart gitu ya. Dia tinggal tunjuk outletnya. Kami yang menyediakan layarnya. Head closure-nya. Kita yang pasang. Kita yang melakukan instalasi platform yang kita buat. Kita bikinkan custom report sesuai dengan kebutuhan dari retailer itu sendiri. Connectivity kami yang sediakan. Operasional kami yang operate. Troubleshooting kami yang handle. Ada rusak kami ganti baru. Same price di 34 kota. Nah kayak gitu. Itu sekonfinian itu yang kita buat menggunakan digitalisasi yang kita buat di sini. Nah kedua tadi yang warung tadi ya. Sama yang konten. Jadi secara satu ekosistem kita menjadi ekosistem yang sangat fokus di bidang retail, consumer. Dan kita perkuat dengan engagement melalui konten. Kira-kira begitu. Susah gak sih kak? Apa namanya pekerjaan KKI ini? Bisa dilulang susah gak sih? Jadi gini. Kalau menurut saya bukan susah ya. Menantang ya. Menantang. Menantang gitu ya. Karena menurut saya di seluruh industri. Jadi itu semuanya butuh fokus. Butuh fokus. Butuh fokus dan butuh vision yang kamu bisa melihat perkembangan apa yang akan terjadi di beberapa tahun ke depan. Jadi baru kamu bisa melihat problem apa yang muncul. Jadi kita buat problem solver yang tepat untuk target industri kita itu sendiri gitu ya. Nah memang menurut saya juga namanya bisnis itu tidak ada yang mudah. Kalau yang bilang bisnis itu mudah itu 99% biasanya bohong gitu ya. Ya pinjaman online lah. Kalau gak money game lah kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau kita tahu target market kita, kita fokus di sana, kita menghadirkan solusi-solusi yang sesuai dengan target market kita. Saya rasa kesempatan di Indonesia ini, apalagi Indonesia ya, itu sangat amat luas sekali terutama di era digital. Indonesia itu dapat privilege yang sangat banyak. Kenapa? Kita bisa nyontek di negara lain. Kenapa? Biasanya kita ketinggalan satu atau dua tahun gitu ya. Jadi kalau kamu lihat besar di negara lain. Let's say contoh ya. Gojek. Gojek itu sebenarnya dia dulu lihat dari perkembangan Uber di Jerman, di US gitu ya. Dia coba aplikasikan yang sesuai dengan behavior di konsumen Indonesia gitu ya. Dan menjadi besar, besar sekali. Bahkan pemain luar gak bisa masuk. Uber pun tutup gitu ya. Gak bisa bersaing karena dia ada masuk ke pasar Indonesia duluan. Walaupun dia pakai strategi ATM, amati, tiru, dan modifikasi ya dari situ. Bahkan si pemilik konsep awalnya pun gak bisa bersaing di Indonesia gitu ya. Sampai ke level itu gitu ya. Terus kakak, menurut kakak nih apa sih? Kalau misalnya nih aku pengen jadi kakak juga nih gitu kan. Apa sih yang harus aku persiapkan gitu? Mungkin anak-anak yang lain juga mungkin ada yang pengen gitu kan. Apa sih kakak? Nah kalau saya selalu ngobrol sama adik-adik gitu ya. Sama teman-teman yang lebih muda gitu ya. Jangan lengah dan harus terus belajar ya. Karena di era teknologi ini kalian dihadapkan dengan era yang sangat cepat gitu ya. Era yang sangat cepat dalam artian perkembangan teknologi itu sendiri. Kedua perubahan. Perubahan consumer behavior itu super ultra cepat. Hati-hati perubahan teknologi itu bisa disruptif kepada industri-industri konvensional juga dengan sangat cepat. Saya dulu pernah mengalami berkarir di industri fotografi masih inget ya fotografi ya. Zaman dulu orang motret tuh bisa ditebak. Kalau nggak 24-36. Nah filmnya tuh isinya 24 sama 36 gitu ya. Sekarang kalian motret ya itu bisa ribuan di satu mobile phone. Tapi pernah nyetak nggak? Pernah. Tapi nggak sesering orang zaman dulu kan? Karena orang zaman dulu penasaran. Ada unsur penasarannya. Dia abis motret fotonya kayak apa ya? Mesti dicuci dulu. Abis cuci at least cetak satu gitu ya. Ya paling nggak cetakan juga simple. Kalau nggak 24-36 paling banyak di toko-toko foto. Suddenly begitu pindah ke teknologi smartphone. Tiba-tiba industri cetak hilang. Kenapa tuh kak? Karena orang sudah nggak nyetak lagi. Oh iya. Kayak kamu mungkin foto kamu lebih banyak di social media daripada di foto album. Iya kan? Iya bener. Zaman dulu kebalik. Di foto album jauh lebih banyak social medianya belum ada. Oh iya. Zaman dulu nggak ada tuh yang namanya Facebook gitu ya. Instagram gitu ya. Apalagi TikTok gitu ya. Belum ada gitu ya. Bener bener bener. Zaman sekarang orang goyang dikit motret. Makan. Kameranya dulu ya makan di potret dulu. Iya bener. Makan gitu ya. Ya gitu ya. Zaman dulu mau motret? Mikir. Kenapa? Loh filmnya mahal kan? Kalau dia masih beli 24 atau 36 gitu. Iya ya ya. Nah itu era-era yang akan terjadi gitu ya. Sebentar lagi akan ada elektronik vehicle, mobil listrik. Tentunya juga akan didistractif ke beberapa industri ya. Kayak industri otomotif tentunya. Industri pom bensin akan terpengaruh. Industri kelistrikan di rumah tangga akan terpengaruh gitu ya. Dan itu akan bergerak sangat cepat. Kalau kalian tidak siap mengikuti perkembangan teknologi, tidak ada willingness untuk selalu belajar di sisi perkembangan consumer behavior, dikhawatirkan tidak bisa bersaing di masa mendatang. Tapi kalau bisa mengikuti terus, wah itu very fun. Very fun. Dan sky is the limit. Saya dulu juga gak bisa membayangkan company yang saya bangun berlima dengan teman-teman saya itu gitu ya. Bisa public listed. Waktu itu dengan market cap sekitar 1 triliun lebih ya. Sekarang mungkin dengan harga saham saat ini di MMX, market cap kita sudah 20 triliun. 20 triliun? 20 triliun gitu. Itu bisa terjadi karena kita pilih segmen yang tepat, which is di bidang teknologi. Itu saya rasa anak-anak muda seperti kalian, punya kesempatan yang sangat luas untuk pesananya. Berarti kita gak boleh lengah nih guys gitu kan. Katanya tadi kita gak boleh lengah nih, biar kita bisa memahami lagi nih apa tuh era digital tuh biar lebih maham gitu kan Kak. Iya. Terus, Kakak dulu emang, eh Kakak dulu, Kakak udah bekerja di dunia era digital ini udah berapa lama sih Kak? Sebenernya unik. Kalau saya rada unik. Saya memang, memang S1 saya kan di bidang informatika ya. Karir pertama saya waktu itu, tentunya kalau baru lulus kan idealis dong. Saya mau jadi programmer. Saya bener-bener jadi programmer. Tapi setelah saya merenung sebagai programmer, ini story unique story-nya ya. Merenung sebagai programmer, menarik, programmer saya sangat suka dengan dunia programming gitu ya. Bikin sebuah application, solution. Cuma saya lihat-lihat, kok saya kalau ketemu komputer terus ini, rasa-rasanya kesempatannya akan lebih luas kalau saya ketemu orang. Gitu ya. Karena kalau ketemu orang tentunya kesempatan lebih luas gitu ya. Saya ketemu kamu, mungkin kamu bisa tawarin solusi yang saya punya, kamu mungkin bisa jualan solusi saya gitu. Atau kamu juga punya solusi, kamu bisa tawarin saya, saya bisa jualin solusi kamu gitu ya. Makanya waktu itu saya memutuskan cukup movement cukup drastis saat itu. Saya melamar waktu itu sebagai marketer. Sebagai marketing. Di marketing division. Tapi dengan background saya sebagai informatik, jadi saya bawa know-how saya di sisi digital saat itu. Saya menjadi marketing waktu itu. Marketing pertama kali saya dulu marketing di bidang kamera digital nih. Gitu ya, kamera digital. Sampai hari ini pun saya masih pegang bisnis tersebut ya di MMX gitu. Karena saya cukup suka dengan dunia fotografi di digital gitu. Nah, gak terasa karir membawa saya ke retail. Gitu ya, retail. Waktu itu kamu mungkin tahu zaman dulu itu masih ada Fuji Image Plaza, M Photo Studio. Nah, saya marketing di dua company itu. Nah, lalu ada 7-Eleven kalau ingat ya. 7-Eleven itu saya sempat handle dari toko pertama ya, sampai toko ke-160an kalau gak salah ya. Ya, sayangnya dia udah tutup ya. Karir terakhir saya di Kawan Lama Group. Saya handle holding marketing. Waktu itu di, apa namanya? Kamu tahu, Esatware Informa ya. Tau. Kingdom gitu ya. Chattime. Ada Gindako sekarang ya. Kayak gitu. Bebek tepi sawah ya. Kebetulan, waktu itu saya meng-handle itu. Nah, itu memunculkan ide waktu itu saya membuat platform ini. Kalau ini dan ternyata ya Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Hingga ide saya ini diterima oleh retailer. Hingga kita diberikan kesempatan sampai menjadi public listed company. Oke. Menurut kakak nih, kenapa sih era digital itu penting banget untuk, apa namanya, untuk kalangan remaja gitu kak? Mungkin gak cuma kalangan remaja ya. Hampir digital segmen, digitalisasi ini sudah merambah ke semua segmen ya. Dari tua, dari muda, sampai tua, sampai ini. Sekarang orang-orang oma-oma aja kalau ke mall harus buka aplikasinya, pendulungi, scan dulu. Dulu kok gak bisa ya disuruh belajar. Tapi kalau kondisi sudah memaksa, ternyata bisa juga gitu ya. Gitu ya, mau pakai itu. Harus pakai digital money. Akhirnya juga mereka terbiasa. Begitu ada promo by one guy, one free, tiba-tiba oma-oma bisa pakai digital money. Jadi kenapa menjadi menarik? Digital di Indonesia itu sekarang sudah sangat siap ya. Di Indonesia ini sudah sangat siap untuk masuk ke era digital. Kenapa? Populasi Indonesia sekarang 200 juta lebih ya. Yang sudah terkoneksi dengan mobile internet ya. Itu sudah 340 juta. Sudah melebihi dari populasi itu sendiri. Artinya kalau dikatakan siap atau tidak Indonesia masuk ke digital, sudah lebih dari siap. Makanya seluruh industri ya. Sudah menjadi kewajiban mereka untuk masuk ke segmen ini. Kalau enggak mereka akan dilibas. Sekarang kamu boleh name it lah. Restoran mana yang saat ini yang tidak punya order online. Biasanya tidak lebih ramai daripada restoran yang sudah punya order online. Toko mana yang tidak punya order online. Dia punya order online pun dia belum tentu survive. Apalagi dia tidak punya. Gitu ya. Nah itu kamu bisa lihat beberapa pusat pembelajaran yang tidak punya unique selling point yang kuat. Itu banyak yang mulai sepi. Gitu ya. Di pusat pembelajaran. Kamu boleh datang ke daerah Glodok atau ITC. Gak seramai dulu waktu zaman saya ke area pembelajaran. Tapi di sisi lain yang berhubungan dengan digitalisasi, di retail-retail yang segmentasinya lifestyle itu naik. Sampai sekarang tempat-tempat F&B seperti Starbucks gitu ya. Atau Taco Bell atau Subway yang ngantur sampai gitu banyak gitu ya. Mereka viral karena digital. Karena banyak komunikasi melalui social media, digital marketing. Lifestyle juga masuk ke lifestyle kekinian gitu ya. Tiba-tiba mereka menjadi boom dalam waktu yang singkat karena digitalisasi. Nah itu kamu bisa lihat esensinya bahwa digital itu bukan cuma menarik untuk dipelajari. Tapi wajib. Sudah menjadi kewajiban untuk kita masuk ke ranah tersebut. Kalau enggak akan digilas oleh perkembangan zamannya. Tadi kan kakak sudah menyebutkan perusahaan kakak adalah digital media tama maksima. Kalau boleh tahu ada berapa cabang tuh kak yang sudah banyak di kota-kota gitu? Kita saat ini sudah di 34 kota di seluruh Indonesia. Akhir tahun ini kita akan buka satu cabang lagi di Papua. Karena di Papua sendiri juga sekarang ini pemerintah juga banyak membangun di sana ya. Jadi kita tahun ini harusnya ada 35 cabang di seluruh Indonesia. Apa nih kak tips-tips untuk anak muda sekarang biar bisa paham dengan digital gitu kak? Menurut kakak apa nih tips-tipsnya? Anak muda sekarang ini lahir dengan privilege ya. Dengan privilege apa? Kalian sudah masukin ke era digital. Zaman dulu saya kalau mau bikin clipping ya. Terus beli majalah, beli koran. Saya gunting-gunting gitu ya. Sekarang kalian cuma tinggal buka di Google aja selesai. Ya kan cari sourcing informasi segala macam selesai. Tentunya kalian akan lebih mudah untuk masuk ke era digital. Karena kalian sudah punya behavior digital sejak lahir gitu ya. Lebih banyak mengenyam behavior digital di umur kalian. Nah tentunya digital itu adalah never ending learning. Karena pertumbuhan akan terus terjadi di era digital. Saat ini mungkin Laura taunya social media ya. IG, Facebook, TikTok. 5 tahun ke depan mungkin kita sudah masuk ke metaverse yang sudah di-anounce sama Mark Zucker, pendirinya Facebook. Tiba-tiba semua masuk ke virtual reality gitu ya. Mau ke sekolah mungkin di rumah aja cuma investasi kacamata virtual. Kalian sudah seperti sekolah atau traveling ke tempat lain. Atau meeting dengan beberapa klien. Sekarang meeting by Zoom sudah sangat populer karena COVID ya. Menjadi behavior baru gitu ya. Nah jadi kunci sukses masuk ke digital adalah never ending learning. Never ending learning. Dan jangan pernah berhenti. Karena berhenti berarti kalian mundur. Karena kalian berlari pun kalian belum tentu menang. Apalagi kalian berhenti. Oke. Menurut kakak konten ini tuh sebenarnya berguna gitu gak sih kak? Atau kayak cuma berguna tapi cuma untuk sesaat? Atau kayak untuk berkepanjangan gitu? Ya tentunya kalau berbicara tentang obrolan seperti ini kan obrolan yang lebih positif ya. Mengenai industri, mengenai digitalisasi. Akan memberikan wawasan yang lebih luas buat teman-teman ya. Saran saya ya kalau bisa persistensinya akan dijaga untuk bisa dilanjutkan ke masa mendatang ya. Banyak kok alumni-alumni Tarsi 2 yang hebat-hebat gitu ya. Yang bisa memberikan ini ya know-how yang luar biasa buat adik-adik gitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih kak. Kakak tuh menurut kakak nih ya di bidang pendidikan itu kakak ikut berikut kerjasama gitu gak sih kak? Atau cuma untuk di pemasaran-pemasaran doang? Oke. Kalau di pendidikan memang saya ada sedikit involvement ya. Walaupun belum banyak ya. Era pendidikan ini juga unik ya. Banyak platform yang bergerak di bidang pendidikan yang cukup sukses ya. Seperti ruangguru, kelas.com gitu ya. Nah itu juga cukup masif ya. Nah dari kami kebetulan di era COVID ini pemerintah menggalangkan prakerja. Jadi ada beberapa training-training online ya yang dilakukan. Kita akan masuk ke era prakerja ini menggunakan konten-kontennya yang kami punya gitu ya. Jadi kita udah buat satu kelas online ya. Kelas online yang bekerjasama dengan prakerja. Itu mengenai bagaimana meng-create konten bersama teman-teman di bumi langit gitu ya. Itu akan di launching di Desember nanti ya. Di kelas prakerja yang terintegrasi dengan program pemerintah gitu ya. Salah satunya itu gitu ya. Nah kedua kita juga ada rencana untuk memberikan kelas online di bidang gaming. Kok gaming masuk ke kelas online sih gitu ya. Kok bisa kak? Nah sekarang gaming itu sudah masuk ke e-sport yang diakui oleh KONI. Kebetulan saya lagi bangun kluster untuk konten di sisi gaming. Nah saya lagi membuat kurikulum gamer profesional untuk Indonesia yang nantinya akan kita masukkan ke program pemerintah di prakerja juga. Di dunia gamer. Karena gamer ini jangan dianggap main-main loh. Ini industri-nya itu triliunan gitu ya. Di Indonesia sudah triliunan. Bahkan sudah menyumbang PDB pendapatan demomanistik bruto yang luar biasa untuk pemerintah. Nah itu dua yang kita sudah masuk di dunia pendidikan. Oke. Ya tentunya DMMX selalu open terutama untuk alumni Tarsi 2 ya. Kalau mau mampir-mampir ke kantor silahkan contact anytime gitu ya. Kita ngobrol gitu ya. Begitu. Berarti ingat ya guys. Kita tadi udah dibilangin sama kakaknya itu. Apa yang harus dipersiapkan ya itu tadi jangan lengah. Dan Kak Budiasut sendiri itu tadi bilang kalau misalnya digital ini adalah never ending learning. Gitu kan kak? Iya betul. Dan kayaknya cukup sekian deh untuk podcast kita pada hari ini. Jadi ini bisa kasih motivasi untuk anak-anak YBHK dan juga anak Tarsisius 2? Iya. Motivasi dari saya adalah jangan pernah takut bermimpi ya. Karena mimpi itu gak bayar gitu ya. Kalau mimpi aja takut gimana kalian mau jadi orang yang sukses gitu ya. Jadi satu itu. Kedua. Mimpi aja gak cukup. Butuh execution. Butuh execution. Butuh target yang kalian set up supaya kalian bisa mencapai mimpi tersebut. Gitu ya. Nothing is impossible gitu ya. Kalau kalian mau bermimpi, mau berusaha dan persisten dalam mengeksekusi mimpi-mimpi kalian itu. Oh gitu. Oke deh. Sekarang saatnya kita menutup podcast kita hari ini. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye. Thank you. Bye. Bye.